Intro Hai, selamat siang ke guru, teman-teman, atau siapapun yang menonton tayangan ini Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan TV Sebelum memulai, saya akan menjelaskan diri terlebih dahulu Kalau saya, mesti ya ikut Sinta Demi-Nya Iyanyi, biasa dipanggil Demi-Nya Saya dari kelas Kuli-Panggang Intro Di depan saya ini, sudah ada bahan-bahan untuk pembuatan TV Sebelum kita memulai langkah yang pertama, saya akan memperkenalkan bahan-bahan tersebut terlebih dahulu Yang pertama, di sini ada kedele 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 ini adalah merupakan bahan utamanya Habis itu yang kedua, kita memerlukan dua gelas narmada Habis itu kita membutuhkan ragi Pertama, kita cuci dulu kedelenya sampai bersih Setelah yang kedua, kita rebus ke dirinya dengan waktu satu jam Kita disetain Kita rebus Kita adikkan di dalam kumpulnya Lalu kita rebus Kita merebusnya itu dengan waktu satu jam Lalu kita rebus Nah, kita merebusnya itu dengan waktu satu jam Kita merebusnya itu dengan waktu satu jam Kepisahkan kulit airnya, kita bisa mengalirnya dengan garam air Saturannya akan terbaik, jadi ini Setelah kedelenya sudah bersih dan kutat airnya juga sudah terlepas dan sudah terbalami jadi dua sekarang kita akan rebus agar kedelainya empuk terus kita isi airnya dulu airnya sama dari kedelainya aja cukup sekarang kita rebus kita aduk pakai kedelainya ini dan kita akan kedelainya sampai kedelainya benar-benar kurut setelah kita menunggu dalam waktu dua jam airnya kedelainya sudah untuk kedelainya empuk sekarang kita akan tiriskan agar airnya itu gelang kita terikan kedelainya caranya kita bisa memasukkannya ke dalam panci yang tanpa air lalu panaskan dengan api yang sedang terus aduk-aduk usahakan bagian bawahnya itu jangan sampai kosong nah ini kedelainya sudah kita keringin sudah kita angetin terus sekarang kita pisahin kita taruh kita taruh disini buat dicampur sama raginya nanti terus biar dia pernah angin biar dia lebih kering lagi ini hasilnya tinggal tunggu dia penangin biar dia cepat kering biar cepat dicampur sama raginya nanti setelah kedelainya saya dinginkan disini saya sudah membagi kedelainya menjadi dua karena kita akan membuat dua limpi jadi kita membaginya menjadi dua rukun kita akan mulai mencampurkannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Tercampur dengan raginya Sekarang kita masukkan tempe yang pertama Kedalam plastik jelawan ini Sekarang tempennya sudah dimasukkan dalam plastik Setelah itu kita ratain dulu Tidak benar-benar agar terlalu kembung Kembali depan belakang Kita mulai Dan waktu yang diperlukannya itu Kurang lebih 3 hari TMP-nya baru jadi cuma sebagiannya saja Tetapi belum jadi sepenuhnya total Dan ini adalah hari kedua TMP-nya baru jadi sebagian saja TMP di bagian saya punya itu sudah terlihat Bentukannya Tapi baru di bagian ujungnya saja Nah jadi demikian dari hasil percobaan saya Kalau ada salah-salah Atau salah-salah caranya Atau tadi hasilnya baru jadi TMP-nya cuma sebagian Mohon dimaafkan Sekian dan terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax